Wapus, halo ethernet bang agak lelah Scott disini apa kabar Kleser, semoga kalian semua sehat-sehat dan baik-baik saja, siapa yang kangen sama video COC bang Scott maaf nih ya, kemarin udah agak sejumlah nge-upload dulu gitu ya karena bang Scott abis liburan, setelah kemarin nge-upload video COC 2 kali sehari gitu ya, jadi maaf Kleser ini juga butuh istirahat gitu ya dan ya bang Scott is back kembali dengan sebuah pengumuman yang sangatlah luar biasa kalian pengen masuk land main dan join di klan mendapatkan 3 juta rupiah ya seperti yang bang Scott sudah umumin di video kemarin ya bahwa bang Scott akan open klan untuk melakukan race-race berhadiah dan ya mungkin beberapa dari kalian bertanya bang race apaan di COC bang balapan apa bang barbarian versus hokrider kagak skotlaners race di COC itu adalah ya race leaderboard ya yang biasanya adalah race pada umumnya yang di COC adalah meruncuk ke tropi siapa yang race-nya paling banyak demi mendapatkan spot di klan teratas gitu ya seperti nah ini di Indonesia ada yang kan nih 10 top tropi tertinggi bonus pulsa gitu kan ya race tropi biar tropinya paling tinggi gitu dan kalau misalkan bersama bang Scott it's not just like that asik kalau di klan bang Scott itu yang dapat hadiah bukan cuma yang paling tinggi enggak cuma satu orang jadi ya enggak bro darah ya kalau disini ada tiga kategori race yang pertama adalah penyumbang ibu kota terbanyak ya yang disini nih siapa yang paling tinggi dan yang kedua adalah penyumbang trop terbanyak ya itu klasik sih ya di desa asal seperti ini wow Agung Bandawasa akunnya sekarang udah 79 ribu sangatlah luar biasa ketat dibawahnya Taslim Calvin JC Fajar Ramadan 47 dan 48 ribu Project Indu 12 ribu gila-gila ngirimnya gokil anjay nah ya yang terakhir adalah trofi tertinggi seperti ini seperti San Pramudita nih ya jadi masing-masing divisi tuh bisa banyak yang dapet gitu ya udah itu aja udah tiga divisi berarti tiga pemenang nah gak sampe disitu brother dan disini race disini tentu saja yang menang gak cuman juara satu yang paling banyak tetapi masing-masing kategori race itu ada tiga pemenang juara satu dua dan tiga gitu ya jadi jangan takut seperti di peleton terbanyak disumbangkan kalau cuman hadiahnya cuman satu buat satu yang terbanyak si Agung Bandawasa mah udah pasti insya Allah gitu ya menang easy tapi karena ada juara dua dan tiga gitu ini dia seperti Taslim Calvin dan JC Fajar Ramadan gitu ataupun Project Indo mereka masih punya kesempatan ya apalagi Taslim Calvin sama JC Fajar Ramadan bedanya 4 ribuan 5 ribuan troops jadi mereka bakalan ketat sekali untuk susul-susulan gitu jadi tidak patah semangat walaupun Agung Bandawasa ini sudah pasti menjadi juara satu insya Allah nah selain itu buat kalian yang sudah berusaha dan masih gagal gitu ya aduh bang aku sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi pada jago-jago semua aku salah gitu ya gak mendapatkan aku apa-apa kamu masih mempunyai kesempatan Scotlanders dan iya buat yang gak kebagian apa-apa atau gak menang race kalian tetap bakalan bersempatan untuk mendapatkan gold pass iya 5 gold pass bakalan diundi secara random buat clasher yang gak menang apa-apa jadi kalau misalnya udah ada menang nih juara 3 kelomba trofi terbanyak itu gak bisa dapet gold pass lagi gitu hadiahnya gak ngumpuk gitu ya gak boleh tamak min rakus harus harus disebar gitu jadi ya kesempatan menangnya banyak karena disini gue pure untuk berbagi gitu ya gue mikir wah ini clasher aja banyak banget dukungannya kepada gue mau masukkan kode creator bang skot terus ya kan masukkan kan kalian masukin kan coba dicek dulu ya gimana cara ngeceknya bang skot ke toko waboo belum ini ketahuan belum ngapain aja kamu kamu pasti pipis dikamah mandi ya makanya jangan lupa untuk memasukkan kode creator bang skot tinggal dipencet masukin nama bang skoi disitu dan kirim kode sebelum kalian belanja barang-barang apapun di toko wajib bikin cek karena dengan memasukkan cek kalian mendukung bang skot kalau membuat video-video COC yang lebih keren selanjutnya thank you banget skot yang sudah melakukan itu kalian saatlah luar biasa jadi ya itu dia jadi itu dia gue pengen kalian semangat buat mainnya dan meramaikan keren gue juga dan pertanyaannya adalah bagaimana nih bang skot cara ikutannya gitu cara ngedaftarnya penunggu kerenmu bang skot tenang risetnya adalah dilakukan dari awal bulan sampai akhir bulan pasti setiap bulannya bakalan dilakukan seperti itu kalau kalian pengen ikut kalian wajib banget untuk daftar WA nih link di bawah nih di deskripsi nih disitu bakalan ada adminnya yaitu babang firman 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 virari seluruh selengkapnya juga bakalan di share di grup WA nya bagaimana cara mengikuti racenya ataupun bagaimana mekanismenya gitu ya kalian tinggal join aja dan reservasi karena pasti bakalan sangatlah luar biasa ketat dan tenang saja setiap race minimal bakal ada selalu ada 30 ID ataupun cara baru yang boleh ikut jadi mudah-mudahan nanti classernya gak itu-itu aja gitu ya dia-dia doang yang dapet yang menang bang skot gitu kan jadi enggak jadi bakalan selalu ada classer-classer baru minimal ada 30 cara baru setiap bulannya yang boleh berkesempatan untuk ikut race gitu jadi minimal biar semua penonton bahasku yang ingin ikut klan bang skot dan ikut race-nya juga bisa mendapatkan merasakan serunya race bisa merasakan dan mendapatkan hadiahnya seperti itu dan seperti biasa CFC reguler juga bakalan dilakukan di klan yang baru nanti di akhir video bakalan gue kasih tau pengumumannya tetapi sepertinya itu dia dan untuk video kali ini gue bakalan menyerang-nyerang secara santai aja dan karena bang skot biasanya nyerang langsung dengan menggunakan komposisi yang sangatlah luar biasa mantap yaitu dengan menggunakan queen walk dan seperti biasa setelah nyerang bang skot bakalan share bagaimana cara nyerangnya kita bakalan analisis lagi seperti di video kemarin bagaimana in depth cara pemikiran untuk menyerang-menyerangnya gitu ya karena kalian banyak yang suka jadi bang skot bakalan kabulkan request kalian seperti itu jadi ya tanpa berbahasa-bahasi lagi kita bakalan ganti akun dulu ya jadi seperti biasa kita bakalan langsung mencari base aja dulu ya alright ini adalah sebuah base yang keras dan iya kita bakalan serang dengan menggunakan udah super max banget ini ya dengan menggunakan pasukan darat lambat tapi dengan menggunakan queen walk jadi kita bakalan serang kita bakalan coba berfokus diantara eagle artillerynya ini seperti biasa dengan menggunakan apa namanya queen walk boom 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 seperti biasa kita bayar sini kei dan kanan dan bagian tengah sini queen dengan base tipe seperti ini nanti bakalan ada dua kejadian yaitu queennya bakalan masuk ke bagian tengah ke kanan ataupun dia bakalan melenceng ke kanan oleh karena itu kita bisa lakukan penting yang namanya strategi ini kita buka dulu kompartemennya jadi mau mommy queen nanti bakalan jalan ke kiri dan ke kanan juga gak masalah yang penting kita bakalan kasih rex spell di ujung ya mommy nya mudah-mudahan kena nah bagus dia balik lagi ke sana kita bakalan tetap buka karena ini penting banget kita menggunakan yang namanya pk witch ini pasukannya itu harus jangan kemana-mana gak boleh harus masuk ke bagian tengah kita bakalan taruh jam spell di bagian sebelah sini sangatlah luar biasa mantap kita bakalan bantu dengan menggunakan yang namanya pemburu dan iya seperti itu dia kita bakalan langsung saja masukkan komposisi utama kita dengan menggunakan pk tiga di depan sini sebagai apa namanya bagian depan oke sese pasukan berantakannya di bagian belakang dan iya support itu dia bowler dan iya pasukan happy hitter nya yaitu yeti jangan juga jangan lupa seperti biasa grand warden nya ini kita bakalan bantu mamikunya dengan menggunakan yang namanya free spell bagus dan iya kita bantu dengan susul dengan menggunakan jawab royal nya agar agar sedikit bertahan agar sangatlah luar biasa panas disini kita bakalan coba kita bakalan freeze lagi karena berbahaya banget dan seperti itu dia scotlanders bagian utama dari plan ini bakalan sukses dan kita bakalan bantu dengan menggunakan rex spell terakhir biar masuk ke bagian tonal dengan cepat free spell nya kita bakalan simpan dan iya ini dia kita bakalan gunakan free spell terakhir kita untuk di bagian tonal nya dan poison spell di bagian mommy queen terakhir biar mommy queen musuh tidak terlalu sakit dan oke seperti itu dia berjalan dengan sangatlah luar biasa lancar dan ini dia kita masih memiliki abiliti dari mommy queen yang bakalan masih bisa bertahan sampai akhir seperti itu dia sangatlah luar biasa mantap dengan menggunakan serangan kompisasi darat ini bisa banyak sekali membuka kompartemen kompartemen yang ada dan sepertinya bakalan rata dengan sangatlah luar biasa spicy enoki saudara-saudara iya gak bakalan ya waktu tersisa sangatlah luar biasa banyak sepertinya bangunan tinggal ada di sebelah kiri semua dan ini mommy queen yang lama banget di sebelah sini dia malah ini yang menjadi agak sedikit masalah 30 detik lagi cuma karena bangunannya ada di sebelah sana semua jadi kita bakalan aman karena mommy queen gue masih memiliki abilitinya kalau misalkan dia menembus tembok ya seperti itu kita bakalan aktifkan saja jadi sangatlah luar biasa cepat ya dan aman dan tinggal 20 detik bakalan sangat berakhir nyampe gak ya itu firecamnya agak jauh kalau misalkan ini kombinasi yang very-very plot dan strong anti gagal minimal dapat 2 bintang dan iya itu dia tinggal campfire terakhir yang bakalan menutup perjumpaan kita boom sakalaka 3 astagfirullah papa king are you blind kenapa dilewatin aja yaitu builder hoodnya hashtag bang skot selalu tidak pake pasukan bersih-bersih ya itu dia gunanya oh my god oh my god oh my god jadi intinya adalah kita bakalan split menjadi 2 kita habisin dulu dengan menggunakan baby dragon biar mommy queennya gak kemana-mana mommy queennya masuk ke sebelah sini kita bantu dengan menggunakan jump spell sebelah sini kita bakalan mommy queennya bakalan jalan-jalan mengambil eagle artillery dan banyak sekali pasukan-pasukan lainnya di sebelah sini pasukan utamanya juga mantep harus kalian ingat-ingat bahwa jangan lupa bahwa mainin wreck spell dan free spellnya karena bakalan berhadapan dengan inventor single target papa king taruh sebelah sini buat mengambil yang namanya bagian luar setelah ngambil bagian luar dia bakalan jalan-jalan ke sebelah sini bakalan randevu kalau sampai kuat ke sebelah sana jadi nanti bakalan kelihatan bahwa disini bakalan ada kompartemen dan iya tembok sebelah sini harus dihancurkan dengan menggunakan wallbreaker fungsinya adalah menyelamatkan mommy queennya just in case tadi serangannya salah mommy queennya malah jalan-jalan ke sebelah sini dia bisa masuk ke sebelah sini lagi dan juga sekalian untuk pasukan utamanya kalau misalkan ini tidak dihancurkan maka wallbreaker-nya bakalan telat pasukan utamanya bakalan kita taruh sebelah sini mereka semua bakalan malah keluar ke sebelah sini itu adalah fungsi dari bentuk base-nya seperti ini jadi kalau misalkan sudah dihancurkan dengan wallbreaker pasukan utamanya bakalan ada yang ke sebelah sini menghancurkan sebelah sana dan iya pasukan utamanya tetap bakalan masuk lewat tengah sini ke sebelah sini nanti ke bagian town hall menghancurkan town hall seperti itu rende fokus bagian sini dan iya nanti tinggal iya bersih-bersih sebelah situ jadi ya itu dia Scottlanders penjelasannya dan juga pengumuman penting siapa lagi gitu kan ayo buat kalian yang ingin giveaway bang Scott ingin berbagi juga kepada kalian biar semangat nge-push-nya semangat berbaginya semangat donasinya dan semangat untuk memainkan game clash of clans kalian masuk kalian berkesempatan mendapatkan banyak sekali hadiah buatnya ikutan race dan juga ada door price gold pass yang menanti kalian di akhir bulan dan juga CFC reguler bakalan dimulai kembali tanggal 1 Juni Mei Juni ya 1 Juni nanti di clan yang mana di clan yang baru ini yaitu clan CFC dihapain aja tanggal 1 Juni nanti dari pagi bakalan dibuka buat kalian tahun hal 14 dan tahun hal 9 seperti biasa jangan lupa untuk bangsung bergabung karena bakalan cepat penuhnya dan sepertinya itu dia dulu untuk video clash of clans bersama bang Scott terima kasih kalau misalkan jangan lupa untuk subscribe tekan tombol dikasih biar kalian tidak ketinggalan video menarik dari bang Scott lainnya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di clash of clans selanjutnya bye 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 selamat menikmati